hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa lagi bersama jomotor ya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton kembali channel jomotor ya dan terima kasih buat teman-teman yang baru mampir di channel jomotor nah kali ini jomotor akan berbagi pengalaman ini kemarin datang pario CW ya yang kata pemiliknya itu pas jalan sekitar kurang lebih satu kilometer motornya langsung mati ya teman-teman atau bisa dinyalakan sekitar 15 menitannya atau jarak tempur kurang lebih dari satu kilometer ya Nah dan kita coba dulu ya Nah dan ini kondisi pas dinginnya itu normal semuanya normal nah dan kalau sudah hidup sekitar 15 menit atau jalan kurang lebih satu kilometer motornya itu langsung mati ya dan di starter pun tidak bisa pakai engkol pun tidak bisa ya teman-teman Nah kalau teman-teman bingung untuk mengeceknya kali ini jomotor akan berbagi cara mengeceknya ya mungkin teman-teman itu bingung takut salah ganti spare partnya ya teman-teman Nah kita tunggu dulu ini ya kita coba kita hidupkan 15 menit atau perjalanan sekitar satu kilometer ya Oke dan ini adalah motor yang sudah mati mendadak ya yang sudah agak panas sudah dihidupkan sekitar 15 menit atau perjalanan kurang lebih satu kilometer ya teman-teman kita coba dulu ya Nah dan ternyata tidak bisa ya teman-teman Nah mungkin teman-teman itu bingung takut mana yang yang kalah ya dan cara mengeceknya itu sangat mudah ya teman-teman teman-teman itu harus mempunyai testband yang kayak ini ya yang nah teman-teman itu harus periksa yang kabel warna ini ya ini yang dari pulser ya teman-teman pertama kita cek pengapian dari pulser ya menggunakan testband yang kayak ini jangan lupa kasih masa di bodi dan dan kita satukan sama kabel yang warna ini ya kemudian diengkol ya kalau testbandnya ini nyala berarti pulsernya itu masih bagus ya teman-teman nah dan langkah yang kedua itu adalah ini ya ini kabel yang menuju ke koil ya teman-teman teman-teman itu harus mengeceknya juga cara mengeceknya itu sangat gampang ya teman-teman itu harus mempunyai atau sambung kabel yang menuju ke koil ini ya kita ini mengecek CDI nya apa masih bagus atau sudah rusak ya caranya nah ini sambil diengkol ya terus kemudian sentuhkan ke bodi ya kalau ada keluaran percikan di di kabel itu berarti CDI nya itu masih bagus ya kalau tidak ada berarti CDI nya itu bermasalah ya teman-teman atau sudah rusak karena ini sudah saya coba tadi dan ternyata tidak mengeluarkan percikan ya berarti CDI nya sudah rusak ya teman-teman atau sudah lemah dan ini adalah CDI yang baru kita pasang dulu ya teman-teman nah buat teman-teman yang belum subscribe langsung saja subscribe ya teman-teman karena subscribe teman-teman itu membantu channel Jumotor ya membuat konten-konten konten lebih bermanfaat lagi nah buat teman-teman juga semoga riskinya dilancarkan ya nah kita nah ini yang sudah kita pasang ya langsung saja kita coba ya ini dalam masih kondisi panas ya teman-teman jadi masalahnya itu ada di bagian CDI ya Oke semoga ini bermanfaat sampai jumpa lagi di konten uratuh you Terima kasih telah menonton!